Halo Seekers Balik lagi nih sama kita di Podcast Binal Bincang bareng Anak Law Di episode kali ini bakal ditemenin sama gue Irawan Dan temen gue Gabe Nah di episode kali ini sekaligus juga bakal jadi episode terakhir di Podcast Binal Kita hari ini bakal ngebahas tentang Insight view penerapan dan perkembangan dari SEMA Disini kita bakal obrak abrik tuh Kenapa SEMA perlu ada dan gimana SEMA Baiknya untuk kedepannya Wan Bener sadis banget nih Artinya kita disini bakal bahas dengan Gaya-gaya filosofis gitu ya Tapi nih sebelum kita mulai episode ketiga ini Ada baiknya nih Buat temen-temen law seekers tau Apa sih yang udah disampaikan di episode pertama dan episode kedua Bener-bener Mungkin gue jelasin dulu kali ya di episode pertama tuh Kita gak bahas dasar hukumnya SEMA itu Melekat pada kewenangan mahkamah agung Sebagai lembaga Yang memiliki diskresi untuk membuatnya Lalu SEMA tuh berbentuk Surat edaran Yang memiliki fungsi Sebagai peraturan kebijakan Keseluruh jajaran peradilan Nah sebagai bimbingan Dalam penyelenggara peradilan itu Maka SEMA memiliki peran Untuk mengisi kekosongan hukum Dan Atau sebagai sarana Penemuan hukum Oke oke Lanjut nih Wah mungkin ya Di episode kedua tuh Kita juga udah Bahas hakim Sebagai profesi yang luhur dan mulia Alias Opsium Nobile Nah hakim ini punya tugas utama Untuk memutus dan mengadili perkara di pengadilan Nah ketika mereka mengadili Mereka tuh gak Gak boleh sembarangan Mereka butuh adanya Keterampilan khusus dan pengetahuan Supaya nanti Hasil dari putusan mereka itu bisa mencerminkan Rasa keadilan Nah Hakim sendiri tuh juga diatur Dengan yang namanya kode etik Yang secara hukum positif bisa kita lihat di Surat keputusan bersama Antara ketua makam agung Dan ketua komisi judicial Tahun 2009 Cuman nih kan Lu kan tadi sempet bahas nih ya Kayak SEMA itu punya peran Untuk mengisi kekosongan hukum Iya bener Nah disini tuh yang lu maksud tuh apa sih? Oh ya Kalau soal itu mungkin Pertama-tama biar keren kali Gue mulai dulu dari Pendapatnya almarhum Sachi Ptora Harjo Dalam konsep beliau tentang hukum progresif Jadi intinya Hukum tuh selalu tertinggal Dari peradaban manusia Atau Sama apa yang diatur Nah makanya selalu ada nih Gap yang dinamain Kekosongan hukum Nah buat mengisi kekosongan hukum itu Hakim tuh perlu Buat melakukan Apa yang disebut penemuan hukum Atau rest finding Ini juga sejalan Dengan apa yang kita Apa yang kita kenal Dengan asas Ius Kurianofit Yaitu Hakim tuh Dianggap mengetahui semua hukum Sehingga pengadilan tuh gak boleh Menolak, memeriksa Dan mengadili perkara Justru Hakim tuh wajib Mencari nilai hukum Dan rasa keadilan yang ada di masyarakat Gap Oke jadi gitu temen-temen Lawseekers Cuman nih Wan ya Gue masih bingung nih Belum nangkep nih gue Sebenernya kaitannya sama SEMA nya itu apa ya Untuk kaitan sama SEMA SEMA tuh punya peran Buat mengisi hal administratif Yang belum jelas Dalam peragilan Gap Soalnya Makam Agung kan sebagai lembaga peragilan Adalah pihak yang berhadapan dengan peristiwa hukum Dan penerapan hukum yang konkret Iya bener Nah cuma gue penasaran nih Gap Gue nanya ke lo sekarang Menurut lo tuh Keberadaan SEMA tuh Mengurangi esensi independensi hakim gak sih Terus Kenapa gak langsung aja nih Kayak masing-masing hakim Menemukan hukum mereka Dalam proses peradilan Gap Aduh Kalau menurut gue nih Wan ya Sebelum kita mungkin bahas tentang SEMA nya ya Kita bahas dulu tentang Kenapa sih independensi hakim itu Perlu ada gitu In the first place Jadi kalau menurut Van Vollenhoven ya Kalau boleh gue kutip Beliau tuh bilang bahwa Kekuasaan peradilan itu adalah Kekuasaan yang dipisahkan Dari fungsi negara yang lainnya Kenapa? Karena ini adanya wawasan negara hukum Jadi hukum itu perlu konsisten dengan tujuannya Jadi hakim itu ketika mutus perkara Dia gak boleh tuh dipengaruhi sama Kekuasaan politik Dan adanya kekuasaan lainnya gitu Nah Ini juga sependapat dengan Apa yang dibilang oleh Julius Tahel Tentang teori kedaulatan hukum Di sini tuh hukum itu berfungsi Untuk mencapai tujuannya Yang mana pemerintahan itu Tunduk berdasarkan hukum Bukan sama figur-figur tertentu Yang kita bilang karismatik Atau juga mungkin kita agung-agungin gitu lah ya Berarti kalau pemerintahan itu Harus tunduk sama hukum ya Gap Jadi artinya tujuan dari pemerintahan Sebagai pelaksana Juga harus jalan sama tujuan hukumnya Benar-benar Nah menurut Gustav Radburtz Kan tadi lu udah ngetip banyak nih Sekarang gue gantian Silahkan silahkan Tujuan hukum tuh kan ada tiga Yaitu keadilan Kepastian Dan kemanfaatan Jadi kalau kita hubungin dengan alasan Adanya independensi hakim Itu sebetulnya buat menjaga Supaya tujuan hukum itu tadi Bisa tercapai Cakep Emang nih anak UI tuh pintu-pintu banget Eh sorry-sorry sombong dikit Gak apa-apa Lanjut nih wan Ternyata tuh yang jadi masalah Independensi hakim Gak bisa tuh Otomatis kita samakan Seolah-olah Paralel gitu Sama tujuan hukum itu sendiri Ternyata Independensi hakim itu Ya hakim sebagai manusia Kan pasti punya keterbatasan Sedangkan tujuan hukum itu Adalah sifat yang ideal gitu Kayak ibaratnya Gue pengen punya badan six pack Semua orang pengen gak sih kayak gitu Tapi gak bisa kesampai juga gitu Bener-bener Nah itu juga yang terjadi Sama independensi hakim Dan tujuan hukum itu tadi Kayak menurut pendapatnya Oliver Wendel Holmes tuh Kalau gue gak salah nih ya Gue baca nih Coba Jadi beliau ini Sebagai pendiri mazap realisme hukum Sekaligus juga mantan hakim Supreme Court di Amerika Serikat Beliau bilang bahwa Hakim itu ketika mengadil perkara Gak cuma dipengaruhi Sama kaidah-kaidah hukum gitu Yang katanya tuh Sifatnya normatif gitu Yang seharusnya gitu Tapi ternyata hakim juga dipengaruhi Sama moral hidup pribadinya dia Dan juga dipengaruhi Sama kepentingan sosial Oh Jadi itu alasannya Temen-temen law seekers Kenapa satu aturan hukum tuh Bisa punya banyak penafsiran Di mata para hakim Betul Makanya peran sema tuh penting banget Buat tetap menyatukan Pandangan para hakim tadi Berarti sesuai juga tuh Gap sama apa yang udah gue pernah baca Di konstitusi kita Di pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar 1945 Apa tuh? Yang bilang Bahwa kekuasaan kehakiman itu Diberikan kepada mahkamah agung Dan badan peradilan di bawahnya Serta mahkamah konstitusi Jadi Sebetulnya tuh Yang memegang kekuasaan kehakiman itu Adalah suatu lembaganya Jadi bukan hakim secara persorangan Tapi gak menutup kemungkinan juga Buat hakim sebagai profesi dan jabatan Melaksanakan fungsi teknisnya Misalnya ketika dia mengalir perkara Melakukan suatu permohon hukum tadi Oke oke Tapi kan artinya ya Di penafsiran ini Bisa jadi ada dua gitu loh Penafsiran di sema Dan penafsiran menurut hakim itu sendiri gitu Ketika dia mengadili perkara Nah Bisa gak sih dalam keadaan tertentu gitu Antara sema dengan penafsiran Si hakim ini nanti berbenturan gitu Ada gak yang kita sebut Sebagai penyimpangan terhadap sema Bener Gepp Pasti ada aja gak sih Gepp dan temen-temen lo Seekers Dimana posisi hakim tuh Dalam menjalankan Proses peradilannya tuh bimbang Kayak anak ABG jaman sekarang gitu Coba bedanya kalo hakim tuh Memilih sema sebagai pedomannya Ataupun pendapat pribadinya Dan itu boleh aja loh Gepp dilakuin Karena emang kedudukan sema itu kan Sebagai peraturan kebijakan ya Yang gak seharusnya memuat sanksi Beda tuh sama peraturan perundang-undangan Yang udah dijelasin di podcast episode pertama kita Apa tuh? Yang tadi gue bilang Jadi dia tuh sebagai peraturan kebijakan Beda sama peraturan perundang-undangan Nah paling kalo ada protes dari pihak luar Tentang menafsiran hakim tadi Baru makam agung mungkin gak ngasih perlindungan ke hakim tersebut Oke jadi ada tuh yang kita sebut juga Penyimpangan terhadap sema Tapi Iwan kalo ya oke lah Kita taruh itu dalam kondisi yang ideal gitu Tapi kan kita gak bisa tutup mata gitu loh Hakim tuh kadang ya Ya kayak gitu gitu loh Bisa aja ada niatan buruk ketika memutus berkara Iya Pak Kalo dia menyimpangi sema dengan niat buruk itu Kira-kira gimana tuh? Nah Gepp Ini gue juga penasaran sih waktu itu soal ini Karena gue pengen tau kenyataannya tuh sebenernya gimana Dan ini dari hasil wawancara gue Dan sama lu juga sih sebenernya Sama beberapa narasumber kita hakim Yaitu Bapak Purwanto S.H.M.H. Dan Dr. Reitman MS itu orang S.H.M.H Mereka beliau pernah bilang Kalo penyimpangan terhadap S.H.M.H tuh Jika ada niatan buruk Dan sebenernya tuh bukan untuk terciptanya keadilan Maka tindakan hakim tersebut tuh Bisa dianggap sebagai pelanggaran Gepp Hmm paham-paham Jadi artinya sema itu juga ada yang disebut pelanggarannya Tapi kan kalo dilanggar Tapi ga ada sanksian nih karena pelaturan kebijakan Itu kan kayaknya kurang afdol gitu Kita orang hukum kayak Ya ga gimana sih ini Kira-kira ada ga penegakan terhadap sema ini Kalo misalkan dilanggar Kayaknya kurang aja gitu ya Kalo ga ada sanksinya tuh ga bakal dilanggar terus gitu Nah gitu kan Nah gini Gepp Kalo di sisi pelanggaran hukum Hakim yang memang punya niat buruk menyimpang dari sema Bakal diproses dan dijatuhi sanksi oleh aparat Sesuai dengan pasal yang dikenakan Misalnya nih gue kasih contoh Misalnya hakim melakukan kasus suap gitu Nah hakimnya tuh dijerat dengan aturan undang-undang tipikor gitu Sesuai dengan pasal yang dijerat sama hakim tadi Tapi kalo misalnya dari pelanggaran etikanya Sama kayak yang udah dibahas di podcast Binal di episode kedua Hakim tadi akan diproses oleh yang namanya ada Mahkamah Kehormatan Hakim Dan sanksinya tuh biasanya dijadikan hakim non-palu Gepp Kasian juga tuh Iya hakim non-palu tuh Jadi dia tuh jadi hakim nih Cuma dia ga bisa mengadili perkara di persidangan itu dalam kurung waktu tertentu Gabut ya gabut Iya jadi jadi gabut aja gitu Ga bisa menangani perkara gitu Gepp Oke oke Nah Gepp dari tadi kan kita udah ngomongin nih Sema tuh kok kayaknya bertentangan banget gitu sama independensi hakim Tapi menurut lo sendiri nih Gepp Sebenernya tuh ada ga sih kayak hakim yang merasa terbantu dengan adanya Sema ini Kalo menurut gue sih jelas pasti ada ga sih Wan Sama juga kayak narasumber hakim yang kita wawancarain waktu itu bareng-bareng Beliau tuh beliau-beliau lebih tepatnya Merasa terbantu banget gitu dengan adanya Sema ini Karena Sema itu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang normanya abstrak banget gitu Masih umum gitu Iya Jadi kayak dengan adanya Sema ini mereka merasa Ga perlu lagi tuh ribet-ribet mikirin Bagaimana pertimbangan hakimnya segala macem Karena yaudah tinggal ikutin aja pedoman dari si Sema ini gitu Bener Nah pas juga tuh Gepp sama hasil riset kita yang sama dosen ilmu perundang-undangan Bang Soni Maulana Bilang kalo Sema itu juga sebetulnya alternatif dari ases presiden yang dianut di negara-negara dengan sistem common law Nah yang mana hakim disana tuh terikat sama putusan pengadilan yang terdahulu Beda kan kalo sama di Indonesia Hakim tuh gak terikat sama jurisprudensi yang ada Makanya hasil putusan dari suatu aturan tuh bisa macem-macem Sering sih? Iya sering beda-beda kan Sama mirip-mirip perkara tapi putusannya beda gitu Nah hal-hal yang kayak gitu kan yang bisa bikin masyarakat jadi bingung Sebenernya gimana sih penerapan hukum yang tepat nih gitu kan Makanya dengan adanya Sema ini penting buat menjaga konsistensi dan kepastian hukum Nah ini juga sebagai bisa bermanfaat juga sebagai untuk mencegah hakim-hakim dalam tanda kutip nakal Kayak dia memutus perkara secara sewenang-wenang gitu Jadi bagus juga nih si Sema-Sema ini ya Iya Benar Tapi sebenernya Gep Dibalik semua manfaat yang tadi kita udah jelasin Ada gak sih menurut lu kayak hal yang bisa dikembangin gitu buat Sema ke depannya? Oke kalo kata orang-orang sih Wan ya Selalu ada tuh namanya ruang untuk kemajuan Sama juga buat Sema Kayak udah pernah dijelasin tuh di episode pertama Ternyata ada Sema yang mengatur lah kayak peraturan perundang-undangan gitu loh Bukan peraturan kebijakan Harusnya kan mengikat hanya bagi lingkungan internal peradilan Tapi juga mengikat bagi masyarakat Nah ini contohnya nih ada nih Sema nomor 3 tahun 1963 Dia tuh mencaput beberapa pasal di KUH Perdata Ada juga Sema nomor 7 tahun 2014 yang bertentangan dengan putusan MK Karena ini putusan MK itu mengikat loh bagi penilanggara negara Nah ini kan sebenernya udah menyimpang gitu dari hakikat Sema sebagai peraturan kebijakan Makanya kedepannya kalo menurut gue sih Kita nih harus menjelaskan kembali gitu loh Dipertegas gitu loh Sema itu sebagai apa gitu loh Fungsinya sebetulnya untuk apa Supaya para law seekers, masyarakat dan bahkan aparat meragak hukum sekalipun Ngerti sifat dari normasi Sema ini Dan tau juga siapa yang mau diatur gitu Siapa yang menjadi adresat dari normasi Sema ini Bener 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 Sepakat gue buat kedepannya Sema ini kayak ya sebenernya bagaimana sih kedudukan dan siapa yang mau diatur Jadi tuh kita tuh gak bingung gitu sebenernya Betul Nah bermanfaat banget nih Gap Kita udah ngobrol panjang lebar hari ini Dan semoga temen-temen law seekers juga bisa dapetin manfaatnya ya Dan gak lupa juga kita mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Soni Maulana Sikumbang Dan Bapak Purwanto dan Dr. Raipman MS Sitomora Selaku narasumber kita Oke Makasih juga buat temen-temen law seekers yang udah setia buat dengerin podcast kita dari episode pertama sampai episode ketiga ini Mungkin buat temen-temen yang belum ngerti apa yang kita sampaikan hari ini ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau misalkan masih penasaran boleh banget nih komen di bawahnya Iya Iya gak kan Bener Mungkin kalau kita tahu bisa kita jawab nanti komen-komennya Dan mungkin kalau temen-temen yang udah merasa dapet manfaatnya Temen-temen juga bisa bantu like dan share ke temen-temen yang lain Supaya ya bisa menambah pengetahuan aja soal hukum Dan gak harus anak hukum lah yang tahu soal ini Bener gak sih? Karena apa Gap? Karena hukum itu mengikat bagi masyarakat Berguna buat masyarakat Gak cuma buat kita aja yang belajar hukum gini Bener banget Oke mungkin segitu dulu kayak dari ketahuan ya Yuk kita tutup Podcast Bina Bincang bareng Anak lau